Meski di tengah polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun, hari ini juga kembali membagikan momen sholat berjamaah bersamaan, momen Idul Atta. Pada Kamis 29 Juni 2023, dalam momen Idul Atta tersebut, Saudara Pondok Pesantren Al-Zaitun juga kembali menggelar sholat dengan aturan yang cukup nyeleneh karena adanya syaf yang berjarak antar jemaah. Syaf pria dan wanita juga dibuat sejajar dengan masing-masing ada kursi di samping jemaah tersebut. Sholat berjamaah momen Idul Atta ini diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Zaitun dan dibagikan melalui kanal Youtube Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sholat tersebut juga dilaksanakan di Majid Rahmatan Lil Alamin Kompleks Pondok Pesantren Al-Zaitun. tampak dari video yang Anda saksikan, Saudara, ini adalah seluruh rangkaian dari sholat Idul Atta yang hari ini digelar di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang mana menurut visual yang bisa kami sampaikan ini cukup berbeda lantaran memang tidak ada pembatasan atau perbedaan antara syaf perempuan dan juga laki-laki. Bahkan syaf laki-laki berada sejajar dengan syaf perempuan dan seluruh jemaah juga tampak berjarak sekitar 1 meter. Di samping sejadah dan juga para jemaah tersedia sebuah kursi yang memang setelah sholat berlangsung nantinya akan dipakai atau dipakai oleh para jemaah untuk duduk di kursi tersebut. Pada momen sholat Idul Atta hari ini, Panji Gumilang atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun juga sempat menyampaikan khutbahnya yang mana dalam narasinya ia sempat menyebut adanya orang yang suka menuduh, mencaci hingga menjelek-jelekan orang lain. Ia juga turut menyindir pihak-pihak yang bersuara hanya juta dibayar dengan uang. Menurutnya menjadi seorang pemimpin atau sosok yang bisa mewakili halayak harus tampil dengan iman sejati dan pendidikan yang layak. Terima kasih telah menonton!